Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video ini dan dimanapun kalian berada Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja Amin Yo, yo, yo Oke semuanya, dimanapun kalian berada seperti yang intro barusan Semoga kalian baik-baik saja Kembali lagi bersama saya Apokalis para jingan Di konten nge-review Sesuai dengan apa namanya Judulnya, nge-review Kita kembali lagi nge-review setelah kemarin Kurang lebih satu bulan yang lalu Terakhir nge-review anu Kumi Sekarang kita kembali nge-review karena belum bikin konten lagi Aduh Malas, lagi malas Oke by the way guys Pada kesempatan kali ini Orang mau nge-review salah satu album dari band Bisa dibilang wah sangat Apa ya Legenda mungkin legenda ya Bisa sebut legendanya sekarang JASAD Band brutal death metal dari ujung berung Pionir death metal Salah satu band besar di Indonesia Untuk skena metal Tapi sebelum orang lanjut ke reviewnya Orang mau ya sedikit Apa ya kabar buruk dari dunia skena underground Karena pada saat ini Kang Man JASAD sedang mengalami sakit Beliau tau ya sakit ini Struk ringan Gak kataunya struk berat atau struk ringan Kayaknya struk ringan Karena masih kurang liatnya masih bisa IGE-an gitu ya Kayaknya ya Udah gitu ringan maupun berat ya Semoga Kang Man JASAD diberi Segera diberi kesembuhan Biar bisa bergabung lagi dengan kita di skena musik underground Dan menghangatkan lagi pergerakan Amin Setelah doa Semoga Kang Man JASAD Lekas sembuh Amin Oke lanjut lagi ke kontennya Sekarang orang mau mereview salah satu karya dari band JASAD Itu IP Keluaran terakhir IP terbaru mereka ya bisa di bilang IP terbaru 5 JASAD Ini yang ini keliatan gak? Oke sebetulnya Setelah apa IP ini Mini album ini JASAD juga mengeluarkan split album Bersama Apa ya itu? Uber Noise Uber Noise Ada dua lagu JASAD di sana Yang terbarunya mah Cuman ini untuk full Mini album Ini kayaknya yang terbaru ya Yang digerak sendiri oleh JASAD Oke ini Album ini Mini album ini dirilis Tahun 2019 2019-an lah Kalo gak salah orangnya By the way orang dapet CD ini tuh Di Synchronize lagi Nonton Synchronize pace 2019 Abad Tulan ada Wah anjing CD nya bali gue Oke sebetulnya Untuk album ini tuh Apa Pengin terprestasiannya banyak ya Bisa disebut 5 Karena Judul albumnya cuman angka 5 5 Jadi bisa disebut 5 Bisa disebut 5 Bisa disebut 5 Khomsah Itu tergantung kalian Jadi Apa ya bahasa Sunda Eh bahasa Sunda Bahasa Sangsekertana 5 Kurang apa sih Cuman ya Kita Yang paling mudah Menyebutnya 5 5 Gak ada angka HUNGKUL sih itu Kiranya Kita lihat ya 5 Gak ada yang JASAD 5 Oke Seperti itu Sambil lihat Jadi track ini Seperti pada judul Albumnya Ada 5 track Ehm Durasi ya kurang lebih 5 menitan Ada Pan 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 Pancasaksi Bayu Sabda Hedap Bilips Pan Camakara Warugajati Sungguh Apa Judul-judul yang Kurang saya paham ya Meskipun orang-orang Sunda Tapi Anjiri Panca Makara Namun Hartina Warugajati Namun apa Makna sebenarnya gitu Orang Sunda Tapi Sunda Kebel gitu Orang Sehingga orang Itu Suatu kesalahan besar Harusnya orang lebih Belajar Ya tentang Apa Sunda-Sunda yang lama ini Jangan Waduh Orang terlalu Terkontaminasi Ya next time lah Kita harus Belajar lagi Soal bahasa Sunda Oke Kembali lagi Ini Apa Penampakannya Kelihatan jelas Penampakannya dengan Artwork yang lumayan Wah mengerikan Ada 5 Kondisi Tubuh Satu buta Satu di sumpal hidungnya Satu di Apa Ini Di bibirnya di ini Kaput Kaput ini Apa namanya tadi Cocokan Apa Tujuh lubang Saluran udara itu Di Yang masuk Di Tutupi Dan ini di Balengu Ini Orang sendiri Gak tau sih artinya Tapi Sangat Terlihat gore Tapi Menyeratkan sesuatu Terlihat gore Tapi tidak terlalu gore Ngerti 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 Foto Foto Ininya Foto Oke Kita lihat Kesini Kita lihat Apa Produksiannya Ya Oke Oke Ini Lirik Biasa Kita lihat Dulu Oh dari sini Oke Lihat Pancasaksi Dan Dari orang Baca Setelah Beberapa kali Mendengarkan dan membaca Liriknya Ya Isi lirik dari Album ini Sorry Sorry Banyak Ya campur-campur lah Ada yang bahasa Sunda Sunda banget Dan Bahasa Indonesianya juga ada Bahasa Inggrisnya juga ada Di Album ini Contoh di Lagu Sabda Hedap itu Dominan Bahasa Inggris ya Meskipun ada beberapa bahasa Sunda Beli sini juga ada yang bahasa Indonesia Gak pure Sunda Pisang Gitu nya Ehm Banyak Bah Ehm Masya Tapi tetap saja aku tidak Mengerti Wanohan kapurba diri Ngancikna karena awak daging Calikna sama pikir salina Jang-jang sukma So Wah udah ciga jang-jawokan Cekanya Kalau denger-dengar mantra-mantra jang-jawokan Ya Pasti Anjir Asap asing gitu Di tangga liriknya nanti Nah lirik-lirik lagu Jah Santai Kali itu emang Ya mungkin ke Apa ya Kekurangan orang Pengatuhan orang Sehingga orang Anjir bahasa-bahasa itu sebenernya malumlah Cuman Kenapa begitu asing Di telinga orang yang Orang Sunda sendiri gitu Bah Satu kealpaan bagi orang sendiri Anjay Oke lihat Di Lembar terakhir di Ini Search of Inspiration Muhammad Rohman Ini Kangman Pokal Taking Banyak tadi inspirasi dari Asep Sunanundar Wayang Dalang Dalang Pasap Sunanundar Sunaria Frank Mullen Desk Focation Silvina Hood Apokaliskatakalisk Chris Barnes Chris Under Carnival Corpse Matt Corp Apa Apa ya namanya teh Inspirasi-inspirasi Jadi Kang Perli Oh ya sambil menjelaskan ya Formasi di album ini tuh Ada Kang Man Kang Perli Reduan Purba Beliau Terhitung baru ya Kang Reduan Reduan sama Oki Padlan Yang Drum Terhitung baru di album ini Yuli Haryanto Bang Yuli Ya Gitu lah Oke Kita lihat Produksian di sini Apa Orang-orang yang terlibat di Produksi Album Diasat Apa Lima Oh Panca Bahasa Sangsekertara gitu ya Lima Panca kan benernya Panca 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 saksi Di Re-record di Extin Studio Bandung 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 dan di Apa di Operator aku Sama gitarisnya Reduan Kecuali drum Di Master Plan Studio Dan di Operatornya Sama Kang Kopeng Mixing Mastering Di Cross Studio Semedang ya Kalau saya Apa Setahu saya Cross Studio itu milik Nya Reduan Gitaris jasad juga Jadi Mixingnya sama Yang Kang Reduan juga Kayaknya Semua trik Ditulis oleh Perli dan Reduan Lirik gitarisnya Kecuali Bilib Oleh Perli Warugajati oleh Perli Reduan dan Yuli Semua trik Komposisi Dinarsemen Perli Reduan Yuli Oki Sama personel Semua lirik Ditulis oleh Kang Man Semua partner Baiman Kecuali Warugajati Man Reduan Pupuh Asmarandana Nah Di Album ini ada Pecuring Apa Masuk Di Lagu Warugajati Endingnya ada Ditutup sama Pupuh Asmarandana Oleh Ki Dalang Dede Amu Copper Artwork Copper Artwork Yang ini Dibuat oleh Rayhan Copper Layout Green Hill Cop Foto by Rhinos Yang tadi foto yang di Waken Oke Mungkin itu dari Segelintir Informasi di Apa Pembuatan album ini Kita Masuk ke musik Oke Disini ada 5 lagu Seperti biasa Sebetulnya Kayaknya Si Apa namanya Album ini Bisa didengarkan Di Spotify Di Youtube Dimanapun ya Kalian Ada di platform Streaming Digital Cuman Kalau bagi kalian yang Mau beli fisiknya Silahkan di Toko-toko CD terdekat Atau langsung Hubungi jasanya Boleh Kalau orang cek Di Shopee Masih banyak sih Apa Yang ini Album ini Coba kalian Kurang sarankan Beli sih Kalau kalian Pensinya jasanya Oke Langsung aja ya Karena Ya mungkin Kebanyakan dari kalian Udah banyak yang denger ya Langsung aja Ke track favorit Orang saja Di sini Sebenarnya Ada dua yang paling Orang suka Yang satu Yang Bayu Sabda Head Up Ngeri Pisana Kita dengerkan Bayu Sabda Head Up Track kedua Dari lagu Di album besar Di album besar Jadi Abis intro Langsung Kasih bass dulu Enak Enak Oke Kalau orang dengerin Overall semua Lagunya Apa ya Lagu-lagunya Di album ini Gak terlalu Wah Kelihatan jasanya Sangat Ngebut Padahal Setelah orang dengerin Banyak yang groupie Contohnya Lagu Bayu Sabda Head Up Banyak Beat-beat Part-part yang Enak buat Ini Yang groupie Ada juga emang Ada juga yang Ngebut Basic lah Si jasanya Bang Bang Ngebut Bang Oke Itulah Bagi Sabda Head Up Kita ke Warugajati Gue suka Warugajati Karena endingnya Ada Pupu Asmarandana Asli Cok Nah Kita ngebut dulu kan Aduh Aduh Ini Masih groupie sih ya Buman Si Hitarnya Masih Full Blasting Ya Tapi Si Nyanyinya Gak Si Nyanyinya Gak Ngerap Masih Groupie Setelah Ketukan drum Blasting Di Reprik Gitar Masih 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 Ada Isian Isian Yang Enak Lagi Gak Terlalu Ngebut Tapi Grupie Itulah Jazz Masih Kita langsung ke endingnya Ke part bagian Kesukaan saya Nah Nah kan Groupie kan Nah Album ini ditutup oleh Pupuk Mantap Pisan Oke Mungkin Cukup sekian Review Hari ini Maaf Kalo Banyak Ah Banyak Nelantur Banyak Banyak Ehh Dan Musik Yang Di Ketemukan Disajikan Ya Agak terlalu panjang Kalo kalian ingin denger Si Album ini Silahkan cek Apa Ehh Platform digital Platform streaming digital Atau beli CD nya Sekali lagi Semoga Ehh Kesehatan Kaman Semakin membaik Amin Baik Dicukupkan sekiannya Daripada orang lantur kemana-mana Terima kasih Bagi kalian yang udah nonton Sampai detik ini By the way Terima kasih juga Yang udah subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Subscribe dong Bagong nih rujudnya Yah Bagi kalian yang ingin subscribe Silahkan subscribe Biar saya Semakin semangat bikin kontennya Terima kasih Sampai jumpa di Review-review selanjutnya Atau di konten-konten selanjutnya See you next time Ka